Informasi lainnya, sodara 4 siswa SMK 5 Padang tersapu air bah saat banjir bandang datang menerjang di sungai Lubuak Tonga, kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Sabtu siang. Ya, satu orang siswa berhasil menyelamatkan diri, naas tiga lainnya hilang terbawa derasnya arus sungai. Hujan deras yang mengguyur hulu sungai Lubuak Tonga membuat sungai yang meblak kota Padang ini dilanda banjir bandang Sabtu siang. Celakanya, banjir bandang membawa masalah. Empat orang siswa SMK 5 Padang yang tengah menyeberang sungai Lubuak Tonga tersapu banjir. Saat peristiwa itu terjadi, mereka hendak menuju ke lokasi berenang dan cuaca di tempat mereka menyeberang sungai cerah. Satu orang siswa yaitu Aditya berhasil menyelamatkan diri, sedang tiga lainnya yaitu Iksan, Sintia, dan Ulfa hilang terseret banjir. Upaya pencarian langsung digelar tim Sargabungan. Namun, pencarian terkendala arus sungai yang deras serta guyuran hujan. Untuk pengunjung yang pergi di sekitar SMK menyeberang beberapa sungai dulu bang. Jadi, yang ketiga siswa-siswa ini menyeberang, berasa menyeberang batang air bar. Jadi, sehingga empat orang siswa ini, satu berhasil selamat dan tiga berbawa arus. Di sisi sungai, keluarga ketiga siswa yang hilang sudah berkumpul. Dengan wajah yang diliputi rasa cemas, mereka menanti dengan penuh harap segera ada kabar mengenai anak-anak mereka. Hingga Sabtu sore, tim Sargabungan pun terus berjaga di lokasi untuk memulai pencarian begitu kondisi memungkinkan. Sri Purnama melaporkan dari Kota Padang, Sumatera Barat.